Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Iwan Setiawan dari semester 4 keperawatan Disini saya akan menjadi moderator pada bedah buku hari ini Dengan kakak Sania Marsarangini Baik kak Sania Buku apa yang akan anda bedah? Hari ini ya saya akan memudah buku dengan jujur garis waktu dari Firesa Bisari Mungkin juga udah banyak lah yang baca buku ini ya Kira-kira nanti kurang lebih Saya juga akan menjelaskan kelebihan sama kekurangannya Jadi fokus saya akan lebih ke situ Dan perkembangan bukunya juga kan sekarang sudah jadi dengan film Jadi yang penasaran bisa baca negeranya juga Baik bahasanya bisa diceritakan sedikit mengenai buku tersebut Kalau mengenai tentang bukunya ya Saya tuh ada satu bab ini yang saya suka yaitu Kesuksesan adalah pujian Nah disitu tuh kita diberitahu bahwa kesuksesan itu tuh harusnya Bukan dijadikan untuk kesombongan dan juga untuk mengendahkan orang lain Dan makanya dari itu kesuksesan anda rujian Baik untuk lebih lanjutnya silahkan tolong video berikut Saya akan menjelaskan mengenai identitas buku dan biografi dari penulis buku ini Identitas bukunya jujurnya adalah Garis Waktu dengan penulis Fiersa Besari Penerbitnya adalah media kita tahun terbitnya pada 2016 Halamannya kurang lebih 2012 Nah saya akan baca sedikit tentang biografi dari pengarang buku ini Fiersa Besari atau yang kita akrab sebagai bung adalah penulis dan musisi asal Indonesia Berkat karya-karyanya, nama Fiersa saat ini populer dikaryakan anak-anak muda Pria kelahiran 3 Maret ini terlahir dari keluarga sederhana yang berasal dari kota Bandung Nah kita tahu beliau juga terkenal di media sosial seperti Twitter Beliau merupakan lulusan dari STBA, Yapari ABA Bandung Dengan sarjana bahasa Inggris Lalu saya akan menjelaskan mengenai isi buku Isi bukunya, Mangkal Garis Waktu, karya Fiersa Besar ini Menceritakan curahan hati tentang perjumpaan, kasmaran, patah hati, serta keikhlasan dalam melepaskan Kemudian berakhir dengan ketenangan Toko aku menguraikan perasaan-perasaannya pada kau dalam bentuk surat dari April tahun pertama hingga Maret tahun kelima Jadi awal berjumpa dan saling menatap hingga tak saling menatap Pada sebuah garis waktu yang menangkap maju, akan ada saatnya kau bertemu dengan satu orang yang mengubah hidupmu untuk selamanya Pada sebuah garis waktu yang menangkap maju, akan ada saatnya kau terluka kehilangan pegangan Pada sebuah garis waktu yang menangkap maju, akan ada saatnya kau ingin melampar mulut Pada titik-titik kenangan tertentu Maka ikhlaskan saja kalau begitu Karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah Berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan Isinya ada kucipan yang saya senangi dari buku ini Katimu bisa kau taruh di tempat tertinggi Tapi apakah katimu bisa kau taruh di tempat terendah dengan isi chapternya seperti ini Tuhan menitipkan kekayaan agar kita bisa membagi pada dunia Bukan memakai kekayaan tersebut sebagai senjata untuk menampas milik orang lain yang tak punya Tuhan menitipkan wawasan agar kita bisa mencertiskan dunia Bukan memakai wawasan tersebut untuk membodohi mereka yang tidak tahu apa-apa Tuhan menitipkan jabatan agar kita bisa menggunakan apa yang salah pada dunia Bukan memakai jabatan tersebut sebagai kesempatan untuk menambah kesalahan yang pernah dilakukan para pendahuluk kita Dan Tuhan menitipkan kesuksesan agar kita bisa menggunakan derajat mereka yang dilanda kesulitan Bukan memakai kesuksesan tersebut sebagai media untuk pamer kecapaian Karena sesungguhnya kesuksesan adalah ujian yang kita tidak pernah betul-betul menang Sebelum mengerti bagaimana caranya melendahkan hati Untuk kelebihangan novelnya Sebenarnya banyak kelebihan dari novel ini Sehingga buku ini menjadi penjualan terbanyak dari felsa besari Buku ini menceritakan tentang aku yang dari awal hingga akhir Jadi lebih detail Karena di setiap chapternya dia akan menuliskan bulan dan juga tahunnya Seperti Maret tahun pertama Lalu April tahun pertama Itu dicertakan dengan detail Bagaimana mereka bertemu Bagaimana akhirnya mereka menjalin hubungan Bagaimana akhirnya mereka berpisah dengan baik Dan bagaimana mereka bertemu setelah mereka berpisah Dan juga kata-katanya ini lumayan bagus untuk yang menyukai kata-kata politis Karena disini juga banyak kucipan-kucipan yang bisa kita ambil Untuk misalkan kita membuat konten Ataupun sekedar status biasa Lalu kekurangan dari buku ini Alurnya ini kan maju Dan itu mungkin terpengar membosankan Tapi Alur maju tidak ada salahnya juga ya Karena Ya alur maju alur yang biasa untuk sebuah novel Lalu kekurangan lainnya tidak disebutkan Seperti nama pamerannya Tapi Untuk kalian yang menonton film Garis Waktu Mungkin sekarang sudah ada gambaran Dari Pof aku Dan juga Pof dari Kamu Atau engkau Cukup sekian Budak buku hari ini Jika ada yang ditanyakan Bisa ketik di kolom komentar Dan juga Yang suka novel ini Bisa segera nonton filmnya ya Dan jangan lupa Like, subscribe, and comment Terima kasih telah menonton